Panitia Haul Guru Juhdi mulai menyiapkan dapur umum sejak beberapa hari lalu. Pada dapur umum kali ini, sedikitnya 150 relawan diturunkan. 25.000 bungkus nasi samin pun disiapkan untuk menyambut jemaah haul yang datang. Nasi samin ini nantinya akan dipadukan dengan bumbu masak merah sebagai lauk. Meski harga bahan pokok terbilang naik, tak membuat panitia haul mengurangi takaran bumbu. Hal ini sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada jemaah. Untuk 25.000 porsi nasi samin, panitia dapur umum menerima kurang lebih 3 ekor sapi dari jemaah. Menurut juga, kali juga, kita berasa juga harus beras umum siang. Untuk menunya nih Pak, mungkin apa Pak? Dan kenapa nih memilih menu tersebut gitu? Karena untuk menyamani para jemaah abah haji. Jadi menunya itu insya Allah nasi samin. Nasi samin sama hamba haba? Sama hamba haba. Dari 25.000 nasi bungkus ini sendiri nih Pak, perlu berapa ratus relawan diturunkan? Sekitar 150 relawan. 150 relawan ya. Target selesai ini membungkus nasi ini Pak Pak? Mulai besok jam 6 subuh, kami sudah mulai ada di sini. Sekitar bermasak jam 6 subuh, sekitar jam 8 sudah ada pergerakan membungkus nasi. Serupa dengan gelaran hal abah guru sekumpul, di sekitaran lokasi juga ada sebagian masyarakat sekitar. Yang ikut menyediakan konsumsi gratis untuk jemaah yang hadir. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.